Intro Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi Selamat berjumpa kembali dengan program resapi GKJ Marko Yuten Surakarta Pada pagi yang indah ini kita akan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa memohon bimbingan roh kudus Allah Bapak kami yang ada di surga Puji syukur kami boleh melewati dan merasakan hari-hari yang indah atas berkat cinta kasih Tuhan Perkenankan pada pagi yang sungguh indah ini Kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Kiranya firmanmu boleh kami mengerti dan menjadi penuntun langkah hidup kami Di dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Ada pun bacaan yang akan kita baca pada saat ini Diambil dari Roma 12 Ayatnya yang ke-12 Yang demikian firmanya Bersuka citalah dalam pengharapan Sabarlah dalam kesesakan Dan bertekunlah di dalam doa Saudara-saudara yang terkasih Roma 12 ayat 12 ini Merupakan bagian dari nasihat Paulus kepada jemaat Tentang bagaimana secara nyata Mempraktekan hidup beriman kepada Tuhan Yesus Kristus Dalam teks ini Rasul Paulus Mengingatkan jemaat di Roma Untuk senantiasa tetap memiliki pengharapan Dalam segala keadaan Bahkan dalam kesesakan sekalipun Wujud dari pengharapan itu adalah Kesabaran dan ketekunan berdoa Sabar menjalani situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita Sambil tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan Bahwa suatu saat nanti Sesuai dengan kendak Tuhan Harapan itu menjadi kenyataan Tak dapat dipungkiri bahwa seringkali harapan-harapan kita Mengalami kesulitan untuk menjadi nyata Sehingga kita kecewa Kita putus asa Sayangnya kecewa dan putus asa Tidak akan memperbaiki keadaan Justru akan melemahkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kehendak Tuhan Sudara-sudara yang terkasih Kembali kepada pertanyaan di awal Apa yang paling kita harapkan saat ini Tentu setiap orang memiliki pergumulan hidup yang berbeda-beda Dan tentu juga memiliki pengharapan yang berbeda-beda di dalam kehidupannya Misalnya orang yang sakit, ya sangat mengharapkan sebuah kesembuhan, sebuah pemulihan Bagi yang kesulitan di dalam perekonomianya, ya mengharapkan ada pemulihan di dalam ekonomi keluarga Mengharapkan sebuah pekerjaan untuk bisa mendapatkan pemasukan, mendapatkan berkat untuk memenuhi kehidupan keluarganya Bagi yang sekolah, mengharapkan sekolahnya lancar dan lulus dengan nilai yang baik Dan masih banyak lagi pengharapan-pengharapan yang diharapkan itu bisa terjadi di dalam kehidupan setiap orang Akan tetapi penantian yang panjang kadang membuat orang menjadi tidak sabar dan putus asa Meskipun banyak alasan untuk berhenti berharap Tetaplah berharap kepada Tuhan sampai harapan itu menjadi nyata Meskipun setapak jatuh, setapak jatuh tetaplah berjalan terus Dengan berjalan terus maka kamu akan sampai Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita semua Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.